Musik Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo hadiri rapat koordinasi pengendalian implasi daerah kegiatan yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada selasa 24 Januari 2023 Turut hadir dalam kegiatan tersebut PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonat S. Apung Kepala Intansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait serta perwakilan unsur prokopinda akor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual pada kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden RI Jokowi Dodo yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah cukup baik di atas 5% di triwulan akhir tahun 2022 dibandingkan dengan negara-negara lain yang jauh di bawah 5% tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas 5% serta beliau juga menegaskan agar pemerintah daerah harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Dikatakannya inflasi ini akan terus terjadi dan dinominasi oleh komoditas beras apalagi bulan Maret-April akan menghadapi bulan kuasa dan idul fitri sementara kenaikan harga di bulan Januari ini terjadi karena kita menghadapi Imlek yang perlu kita jaga mengantisipasi 3 bulan ke depan tetapi ada juga langkah-langkah yang harus kita ambil upayanya bisa memanfaatkan masa panen di Maret-April mendatang dengan mempersiapkan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah untuk stabilitas harga di daerah termasuk salah satunya menentukan penetapan harga lebih lanjut Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratawo beliau menyampaikan harus adanya kerjasama antar daerah untuk memastikan ketersediaan stok pangan aman ke depannya untuk menjaga stabilisasi harga harus tetap melaksanakan gerakan untuk pasar penyeimbang, pasar murah, operasi pasar terutama menghadapi bulan Ramadan dan idul fitri dan langkah-langkah yang harus kita ambil misalnya begini, yang pertama adalah kita akan menghadapi panen di bulan Maret dan April lokasi-lokasi potensi kita akan panen pagi, keras terkendali sehingga apa yang harus kita lakukan nah kita harus sudah mempersiapkan yang namanya penguatan cadangan pangan pemda penyiapan penguatan cadangan pangan pemda untuk stabilitas harga di daerah termasuk salah satunya tadi adalah menentukan penetapan harga harga pemerintah daerah kita pernah mengalami namanya inflasi di wilayah kota warga timur akibat dinaikannya harga untuk rumah sakit tarif rumah sakit nah kan ini, ini kebijakan pemerintah daerah ya kan, nah makanya ini harus harus betul-betul kita menjaga untuk menetapkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari kota Palangka, Raya Provinsi Kalimantan, Tengah Abdul Haji Sampi TV melaporkan selamat menikmati